Intro Kepergian Didi Widiat Moko alias Didi Petet pada Jumat Subuh masih menyisakan rasa tidak percaya bagi keluarga, kerabat dan sahabat. Sebab Didi di semasa hidupnya tak pernah mengeluh sakit. Maka sejak di rumah duka di kawasan Pamulang hingga dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta, rasa tidak percaya itu masih mengelayuti benak orang-orang terdekat. Papi itu gak pernah cerita soal dia lagi sakit apa, ngeluh gitu gak pernah. Kelihatan kalau mukanya, mukanya dia itu ya gitu aja gitu kelihatannya. Senyum yang simpul, gak pernah kelihatan kalau dia lagi seneng, seneng banget kelihatan lagi sedih-sedih gitu. Enggak seperti itu. Jadi muka sedih dan senengnya gak akan tampak sama aja gitu. Buat kopi itu mukanya ya terasa seperti yang Anda lihat ya sekarang ini, yang terakhir kali gitu pasti selalu ada senyuman di rumah. Dia gak pernah lalu. Jadi dia juga pernah dicerita. Saya gak tahu, yang saya tahu adalah bahwa dari media sendiri bahwa beliau sempat pingsan di Milan dan kemudian pernah masuk ke rumah, sempat masuk dirawat di sana. Dia kan kemarin menyiapkan perkhilatan yang sangat besar di Milan, itu membawa nama Indonesia. Sehingga saya pikir dia terlalu capek di sana. Sehingga saya dengar dia pingsan dan pulang dulu sebentar ke Indonesia. Sebelum ajal memanggil Didi terbang ke Milan, Italia. Di sana sang seniman tetap beraktifitas seperti biasa dalam sebuah gelaran acara membawa nama bangsa. Sempat satu hari drop, Didi akhirnya pulang ke Indonesia. Dan tak disangka, kepulangan Didi ke Jakarta menjadi kepulangan terakhir yang membuat anak sulungnya getar jagad raya tercengang tak percaya. Sebenarnya, pas awal beliau tuh gak punya rewayat penyakit berat. Sama sekali gak punya penyakit berat rewayat. Terus beliau kan lagi ngurusin ekspo di Milan gitu. Di sana sempel jatuh sakit, penjatuh sakit di Milan masuk ke rumah sakit, dirawas sekitar sehari. Terus itu tanggal 10-nya pulang. Tanggal 10 pulang ke Jakarta. Dua hari istirahat total di Jakarta. Hari ketiga itu pengobatan. Beliau mau pengobatan sama temennya di Bandung. Ya udah gitu. Nah terus pas ke Bandung, udah pengobatan sekitar dua hari. Dua hari, satu malam. Hari Kamis itu, hari Kamis sore, pencapan sama Bapak. Terus saya nanya, Bapak gimana pengobatannya? Udah gimana gitu. Terus ya udah gak apa-apa, udah mendingan, udah baikan gitu. Udah satu travel lagi, abis itu pulang. Udah abis itu malamnya sempet keacapan. Udah, yaudah besok paginya tiba-tiba saya ditelepon sama adik saya. Udah gak ada gitu. Pas pulang dari Milan itu, pas pulang dari Milan, Bapak kan sempet lemes. Bapak sempet lemes. Pas kemarin telpon saya itu udah normal lagi, udah kayak gak sakit, kayak udah gak ada apa-apa gitu. Terus tiba-tiba hari ini, subuh tadi meninggal, kaget aja. Tak pernah mengeluh sakit, tak pernah pula berlama-lama di rumah sakit. Namun akhirnya Tuhan memanggil Didi Petet pulang ke haribaannya. Selamat jalan Didi Petet, selamat jalan sang seniman, senyum hangatmu tak akan pernah kami lupakan. Itu pelajaran yang gak bisa saya lupain ya. Aktor gak pernah sakit katanya. Ya itu kalau dia bener sakit, ternyata cukup dengan senyuman. Ternyata cukup dengan senyuman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.